Sekalipun dia hanya berada di alam Monark level 9, sekalipun dia berhadapan dengan seorang iblis yang memiliki kekuatan seorang yang agung, hanya ada gelombang keinginan bertarung di mata Lingxiao. Pewaris Kitab Suci Surgawi tanpa kata, Kau pantas mati. Moluo menatap tajam ke arah Lingxiao, lalu tiba-tiba menyemburkan sinar cahaya hitam suci dari mulutnya. Sinar itu langsung melenyapkan gunung di depannya sebelum melesat ke arah Lingxiao. Empat gajah menyerang langit. Cahaya terang melintas di mata Lingxiao saat Heaven Deforer menyapu angkasa, dan kemudian empat sinar cahaya ilahi yang menyelaukan langsung muncul di sekitarnya. Inti sari dari tanah, air, angin, dan api menyatu untuk membentuk pedang ilahi empat warna yang sangat besar yang menebas ke arah Moluo. Teknik tujuh batas adalah teknik bela diri tak tertandingi yang diciptakan Lingxiao di kehidupan sebelumnya. Setiap gerakan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, dan kekuatannya berlipat ganda saat dilakukan dengan Heaven Deforer. Ketika Lingxiao mengeksekusi empat gajah menyerang langit saat berada di level sembilan alam raja, jurus itu tidak ada bandingannya dengan jurus yang pernah ia lakukan sebelumnya. Jurus itu bahkan bisa menghancurkan langit. Wah! Pedang dewa empat warna itu menebas cahaya dewa hitam, kemudian cahaya yang tiada taraf meletus dan langsung melenyapkan aura jahat di dalamnya sebelum terus bergerak ke arah Moluo. Retakan! Petir hitam menyambar saat palu besar Moluo menghantam Lingxiao. Selain itu, palu itu membawa seutas energi petir yang tak tertandingi, dan itu seperti lautan petir yang mengamuk. Cahaya hitam iblis melonjak, dan bahkan langit pun terkoyak. Hamparan energi kekacauan memenuhi sekeliling saat lautan petir yang tak terbatas bertabrakan dengan pedang dewa empat warna, dan keduanya musnah pada saat yang sama. Wuih! Namun, seberkas cahaya muncul dari dalam kehancuran itu. Lingxiao menyerbu dengan heaven-deforer di tangannya. Cahaya dari pedangnya seperti sungai bintang, dan itu menerangi tatapan dingin Lingxiao saat menebas ke arah leher Moluo. Kecepatan pedang ini terlalu cepat. Tak seorang pun dapat menggambarkan gaya pedang ini, dan tak seorang pun dapat menggambarkan kecepatan pedang ini. Seberkas cahaya menerobos langit, lalu sang pemakan surga tiba di hadapan Moluo. Moluo pun terkejut dan secara naluriah mencoba memblokir serangan itu dengan palu besarnya. Wah! Namun, Buddha iblis menyerang pada saat ini. Telapak tangan raksasa turun sambil memancarkan cahaya Buddha, dan itu seperti ribuan Buddha yang memberi penghormatan kepada leluhur mereka. Itu langsung menamparkan palu, dan menyebabkan petir menutupi langit. Waktu yang tepat bagi demon Buddha adalah tepat sekali. Ia menangkis palu raksasa milik Mara dan menciptakan peluang terbaik bagi Lingxiao. Engah! Pedang pemakan langit menebas kepala besar Moluo, menyebabkan darah hitam menyembur keluar dalam jumlah yang banyak. Kepala Moluo hampir terpenggal oleh Soaring Firmaments. Mengaum! Moluo meraum marah. Cahaya hitam muncul dari tubuhnya saat aura iblis memenuhi langit. Darahnya berubah menjadi puluhan ribu senjata ilahi. Seperti lautan senjata, mereka melesat ke arah Lingxiao. Terlebih lagi, ada aura mengerikan yang menyelimuti kabut hitam aneh itu. Seolah-olah itu bisa mengubah seseorang menjadi monster yang hanya tahu cara membunuh. Gaya penyegelan surga lima elemen, bunuh. Lingxiao tidak mundur, cahaya dingin melintas di matanya dan pedang pemakan langit di tangannya berubah lagi. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak di udara, membentuk domain pedang aneh yang memotong lautan senjata di sekitarnya. Weng! Walaupun Lingxiao tidak membiarkan buku surgawi tanpa kata itu keluar dari laut kesadarannya, ia membiarkan buku surgawi tanpa kata itu memancarkan cahaya ilahi yang terang dan mulai melahap kabut hitam aneh itu. Cahaya pedang pemakan langit menyapu kehampaan, mengguncang surga dengan kekuatan yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, ia melahap semua energi di dunia, membentuk kekosongan absolut di sekitar Moluo. Meledak. Suara dingin terdengar dari mulut Lingxiao. Seketika, dunia terbalik dan kehampaan hancur. Badai cahaya ilahi yang dibentuk oleh jurus penyegelan surga lima elemen hancur bersama kehampaan, menelan Moluo di tengahnya. Gemuruh. Diiringi suara gemuruh, tubuh Moluo bergetar hebat saat ia menyerbu keluar dari badai. Luka-luka yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya. Darah hitam menetes ke bawah, menggerogoti tanah dan menyebabkan tanaman layu dan mati seketika, berubah menjadi ketiadaan. Kalian semua akan mati. Moluo melotot ke arah Lingxiao dan Buddha Iblis dengan marah. Mungkin karena ia telah ditekan selama sepuluh ribu tahun, otaknya tidak berfungsi dengan baik. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh niat membunuh dan kemarahan. Mata Lingxiao bersinar dengan cahaya tajam saat dia menyerang Moluo dengan pedang pemakan langit di tangannya. Di sisi lain, Buddha Iblis berdiri di atas bunga teratai. 108 mutiara bodi bersinar terang saat mereka menekan Moluo. Di luar zona rahasia ke-8 Desolation Sialong, Guanhu, Yang Kui, dan Jirou awalnya duduk bersila di pintu keluar, menggunakan kekuatan mereka yang kuat untuk mendukung jalan keluar dari zona rahasia 8 Desolasi. Namun, pada saat ini, mereka tiba-tiba merasakan aura mengerikan datang dari zona rahasia 8 Desolasi, menyebabkan ekspresi mereka berubah drastis. Apa yang sedang terjadi? Mata Sialong menunjukkan sedikit keseriusan. Saudara Sialong, mungkinkah ada bahaya besar di zona rahasia 8 Kehancuran? Mata Jirou berkilat. Aura mengerikan itu begitu menakutkan sehingga bahkan para ahli tahap manusia langit pun merasa takut. Jelas, itu sangat menakutkan. Guanhu mencibir dan berkata, bahaya besar apa yang bisa terjadi? Beberapa tanah suci bela diri telah mengintai zona rahasia 8 Desolasi. Tidak ada bahaya di sana. Bahkan jika ada bahaya besar, saya pikir itu karena orang-orang di negara kuno kehancuran besar Anda terlalu tidak beruntung. Saya khawatir kesembilan dari Anda telah mati di mulut binatang buas. Hahaha. Guanhu, sebaiknya kau jaga mulutmu. Aku takut orang-orang yang akan mati pada akhirnya adalah orang-orang dari negara kuno kehancuran besar milikmu. Sialong mendengus dingin. Baiklah, baiklah. Berhentilah bertengkar. Lihatlah waktu. Lembah Yin yang baru dibuka selama sehari. Bahkan jika mereka keluar, itu masih akan memakan waktu beberapa hari lagi. Kita pasti terlalu banyak berpikir. Yang kuih dengan hati-hati merasakan dan menemukan bahwa aura mengerikan itu telah menghilang. Dia segera membujuk mereka dengan senyuman. Ledakan. Pada saat ini, seorang pemuda berjubah hitam bergegas keluar dari zona rahasia delapan desolasi. Matanya dipenuhi dengan ketakutan yang tak tertandingi. Wajahnya pucat dan dia tampak gila. Ah, mati semua, mati semua. Pemuda berjubah hitam itu meraung sambil memuntahkan darah. Seluruh tubuhnya gemetar. Jelas terlihat bahwa dia sangat ketakutan. Sun Ming, apa yang sedang terjadi? Kenapa hanya kamu yang keluar? Di mana yang lainnya? Mata yang kuih berbinar, dia langsung mengenali pemuda berjubah hitam itu. Dia adalah jenius dari negara kuno kehancuran besar, Sun Ming. Pada saat ini, mereka semua seharusnya masih berkultivasi di lembah yinyang. Mengapa mereka keluar? Melihat penampilan Sun Ming yang menyedihkan, firasat buruk muncul dalam hati yang kuih. Sun Ming sedikit tenang. Namun, matanya masih dipenuhi rasa takut. Dia berkata, semua orang sudah mati. Kakak senior Hongsa, kakak senior Zhang Kai, orang-orang dari negara kuno kehancuran besar kita semuanya sudah mati. Beberapa orang terbunuh oleh Ling Xiao. Beberapa orang mati dalam kabut hitam yang aneh. Kabut hitam yang aneh itu terlalu mengerikan. Sun Ming tidak bisa berkata apa-apa. Namun, ekspresi yang kuih berubah drastis. Hongsa dan yang lainnya semuanya mati. Apa yang sedang terjadi? Terutama identitas Hongsa. Memikirkan akibat kematian Hongsa, bahkan yang kuih pun tak kuasa menahan gemetar. Ceritakan dengan jelas, bagaimana Hongsa dan yang lainnya meninggal. Siapa Ling Xiao? Apa kabut hitam aneh itu? Yang kuih menamparkan Sun Ming. Ekspresinya sangat muram. Matanya berkedip dengan cahaya dingin seolah-olah dia akan melahap seseorang. 282. Ling Xiao berasal dari kerajaan kuno tandus besar. Dia membunuh senior Hongsa, Huang Yunzi, dan Sun Feng di kolam Yin Yang dan mengambil semua ki jahat Yin Yang. Wajah Sun Ming membengkak setelah ditampar Yang Huai. Matanya kembali jernih saat dia menceritakan apa yang terjadi di kolam Yin Yang. Pada saat ini, pintu masuk zona rahasia 8 desolasi menyala dan beberapa sosok muncul. Mata mereka dipenuhi rasa takut. Ling Qingqing, Li Cheng Feng, Xia Hongxiu, Chen Fengdao, Ji Su Yao, dan dua murid jenius lainnya dari kerajaan kuno tandus besar. Hongxiu, kamu kembali. Mengapa jumlah kalian hanya sedikit? Di mana yang lainnya? Xia Long terkejut saat melihat Xia Hongxiu dan yang lainnya. Dia segera berjalan mendekat dan bertanya. Mereka semua mati, semuanya mati. Paman, cepatlah pergi dan selamatkan Ling Xiao. Kamu harus menyelamatkannya. Ekspresi wajah Xia Hongxiu tampak muram. Tiba-tiba dia mendonga dan menatap Xia Long dengan ekspresi cemas dan memohon. Bibi, cepatlah pergi dan selamatkan Ling Xiao. Jika bukan karena dia, kita pasti sudah mati di zona rahasia 8 desolasi. Dia adalah dermawan dari seluruh kerajaan kuno tandus besar. Di sisi lain, Ji Su Yao juga menatap Ji Rou dengan cemas. Ah ah ah, Ling Xiao, bajingan kecil itu, dia pantas mati. Setelah mendengar perkataan Sun Ming, Yang Kui dan Guan Hu menjadi gila. Mata mereka dipenuhi amarah dan niat membunuh saat mereka menatap Ling Qingqing, Ji Su Yao, dan yang lainnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Guan Hu, Yang Huai, saya menyarankan kalian untuk tidak bertindak gegabuh. Ekspresi Xia Long dan Ji Rou berubah saat melihat kegilaan Yang Huai dan Guan Hu. Mereka mundur selangkah dan melindungi Ling Qingqing, Ji Su Yao, dan yang lainnya. Ling Xiao membunuh orang-orang dari kerajaan kuno tandus besar. Kalian semua harus membayarnya dengan nyawa kalian. Kalian semua pantas mati. Guan Hu dan Yang Huai mendekat selangkah demi selangkah, dengan niat membunuh yang membara di mata mereka. Perkataan Sun Ming membuat mereka tersambar petir. Ling Xiao begitu tidak normal. Di lembah Yin Yang, dia membunuh empat ahli dengan kultifasi alam naga harimaunya dan keluar tanpa cedera. Keduanya terkejut dan marah. Kali ini, baik negara kuno kuning besar maupun negara kuno banjir besar musnah total. Lebih dari separuh rakyatnya tewas di tangan Ling Xiao. Karena itu, Guan Hu dan Yang Huai langsung mengarahkan amarahnya kepada kedua kerajaan setelah melihat masih ada yang keluar hidup-hidup. Huang Yunxi, Sun Feng, dan Hong Sa ingin membunuh Ling Xiao. Apakah mereka tidak mengizinkannya melawan? Kamu sudah bertindak terlalu jauh. Xia Hongxiu sangat marah hingga wajahnya memerah. Pada saat yang sama, matanya dipenuhi kecemasan. Kabut hitam aneh itu terlalu menakutkan. Ling Xiao masih belum keluar. Setiap detik yang terbuang berarti Ling Xiao berada dalam bahaya yang lebih besar. Apa itu Ling Xiao? Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan yang mulia ketujuh kita? Belum lagi dia tidak keluar. Kalaupun keluar, aku akan mencabik-cabiknya. Guan Hu menggertakan giginya dan berkata. Aura yang kuat meledak dari tubuhnya. Matanya bersinar dengan cahaya dingin dan rambutnya berkibar tertiup angin. Dia hampir meledak. Xia Long, Jiro, minggirlah dari jalanku. Hari ini, aku akan membiarkan para jenius dari kedua negaramu mati bersama Hong Sa. Kalau tidak, kita tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kita mati. Mata Yang Huai tampak suram dan hatinya dipenuhi amarah. Tubuh pertempuran perunggu Hong Sa adalah sesuatu yang tidak dapat dihancurkan oleh Yang Huai bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan tempur makhluk langit. Ling Xiao hanya berada di alam naga dan harimau. Bagaimana dia bisa membunuh Hong Sa? Dia merasa seperti sedang bermimpi. Sungguh tidak dapat dipercaya. Tidak akan berhenti sampai salah satu dari kami mati. Apa menurutmu kami takut padamu? Mata Xia Long dan Jiro bersinar dengan cahaya dingin saat mereka berdiri di depan Guan Hu dan Yang Huai. Gemuruh. Aura mengerikan meledak. Para ahli alam makhluk langit mengendalikan kekuatan langit dan bumi, menyebabkan kekosongan di sekitarnya sedikit bergetar. Pertempuran hebat akan segera terjadi. Ledakan. Kabut hitam yang mengerikan menyembur keluar dari pintu masuk wilayah rahasia delapan desolasi. Kabut itu mengandung aura jahat, gelap, dan dingin, seolah-olah ingin merenggut semua kehidupan. Ekspresi keempat kultifator alam surgawi berubah drastis, dan mereka merasakan jantung mereka bergetar. Mereka akhirnya memahami sumber dari palpitasi sebelumnya. Ternyata itu karena kabut hitam yang aneh. Namun, apa sebenarnya kabut hitam aneh ini? Retakan. Saat kabut hitam aneh itu melonjak, Rune di pintu masuk daerah rahasia delapan desolasi hancur. Keempat token itu langsung berubah menjadi debu. Dengan suara keras, kekosongan itu hancur. Pintu masuk daerah rahasia delapan desolasi hancur total. Wajah King King, Xia Hong Siu, dan Ji Su Yao langsung menjadi pucat. Ling Xiao sudah mati. Ling Xiao meninggal begitu saja. Sebuah suara bergema di hati mereka. Mereka tidak dapat mempercayainya. Namun, apa yang terjadi di depan mereka dengan jelas memberitahu mereka bahwa wilayah rahasia delapan desolasi telah sepenuhnya disegel. Ling Xiao tidak dapat keluar lagi. Terlebih lagi, kabut hitam aneh itu bahkan membuat para ahli alam surgawi menjadi sangat takut. Jadi bagaimana mungkin Ling Xiao bisa bertahan hidup? Ling Xiao menyelamatkan mereka namun mengorbankan dirinya sendiri. Ketika mereka memikirkan hal itu, mereka merasakan sakit yang menusuk di hati mereka. Huff! Meninggal begitu saja terlalu mudah baginya. Bahkan jika dia tidak mati, aku akan membuatnya memohon kematian. Mata Guan Hu sangat suram saat dia berkata dengan dingin. Mata Yang Hui juga tampak suram. Namun, saat dia melihat kabut hitam aneh di depannya, matanya tampak sangat serius. Jika apa yang dikatakan Sun Ming benar, maka mungkin benar-benar ada makhluk yang menakutkan di dalam alam rahasia delapan kehancuran. Hanya auranya saja yang menyebabkan jantung keempat ahli alam surgawi berdebar-debar, dan itu setidaknya merupakan malapetaka besar yang tak tertandingi di alam raja. Jika makhluk mengerikan seperti itu muncul, siapa di seluruh wilayah kedelapan kehancuran yang mampu menolaknya? Ketika memikirkan hal itu, Yang Hui langsung kehilangan minat untuk melanjutkan masalah ini dengan Ling King King dan yang lainnya. Dia ingin segera kembali dan melaporkan masalah ini. Sialong, masalah ini belum berakhir. Kerajaan kunomu yang hancur lebur, tunggu saja pembalasan kami. Yang Hui melirik Sialong dengan muram dan mendengus dingin. Kemudian, dia berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa bersama Sun Ming. Ketika Guan Hu melihat Yang Hui pergi, dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk menandingi Sialong dan Ji Roo sendirian. Jadi, dia meninggalkan beberapa patah kata sebelum berbalik dan pergi. Ayo kita pergi juga, aku khawatir Ling Xiao. Mata Sialong sedikit suram. Sejak pemuda ini muncul di ibu kota, dia telah memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan. Bakatnya yang tak tertandingi bahkan membuat para murid tanah suci Marsial Dao tampak pucat jika dibandingkan. Namun siapa yang mengira bahwa kecemerlangannya akan seperti komet yang mekar begitu muncul dan jatuh di daerah rahasia delapan desolasi? Li Qingqing dan Xia Hongxiu tidak bisa berkata apa-apa. Mata Li Cheng Feng juga sangat merah. Hanya mata Chen Feng Dao yang menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia mungkin orang yang paling bahagia melihat Ling Xiao meninggal di daerah rahasia delapan desolasi. Leng Feng, tanpa Ling Xiao sebagai dukunganmu, kau akan mati saat aku kembali. Mata Chen Feng Dao menampakkan jejak niat membunuh. Meskipun Li Qingqing, Xia Hongxiu, dan Li Cheng Feng tidak mau mempercayainya, daerah rahasia delapan desolasi telah disegel. Selain itu, ada kabut hitam aneh yang menimbulkan kekacauan di dalamnya. Bahkan seorang ahli alam langit pasti akan mati. Bagaimana Ling Xiao bisa selamat? 283 Di dalam delapan tempat rahasia yang sunyi, Ling Xiao tidak tahu bahwa dirinya sudah mati di mata orang lain. Bersama dengan Buddha Iblis, dia telah bertukar lebih dari seribu pukulan dengan Moluo. Meskipun dia telah menekan Moluo dengan kuat, vitalitas Moluo terlalu kuat. Meskipun kepalanya hampir dipenggal oleh Ling Xiao, itu tidak banyak memengaruhinya. Ledakan. Tanah di sekitar mereka sudah runtuh. Gunung-gunung raksasa hancur, dan sungai-sungai mengalir ke bawah, membentuk danau raksasa. Di atas kehampaan, kabut hitam yang menyeramkan menyebar, dan langit bergetar. Dua sosok terlihat berputar di sekitar tubuh raksasa Moluo, meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Seluruh tubuh Moluo dipenuhi luka. Tubuhnya yang tampak seperti manusia ditutupi sisik. Lengannya terentang di langit seolah-olah dapat mengangkat gunung. Seluruh tubuhnya memancarkan ki iblis yang deras. Namun, Ling Xiao dapat merasakan bahwa Moluo berada dalam kondisi yang sangat aneh. Seolah-olah dia gila, yang dia tahu hanyalah membunuh dan mengamuk, dan kecerdasannya sangat terpengaruh. Ledakan. Ling Xiao mengayunkan pedang pemakan surga dan menyatu dengannya. Ia berubah menjadi aura tajam yang dapat menghancurkan dunia saat ia menebas Moluo. Palu raksasa di tangan Moluo sangat kuat. Selain itu, palu itu dapat mengendalikan kekuatan guntur. Palu itu sangat kuat. Ketika beradu dengan pedang pemakan surga, palu itu menghasilkan kilatan cahaya terang. Berdengung. 108 mutiara bodi jatuh, dan masing-masing dari mereka tampak memiliki Buddha setan yang duduk bersila di atasnya. Cahaya Buddha itu luas, menerangi kehampaan. Itu abadi dan tak kunjung padam, dan memiliki kekuatan magis yang besar yang dapat menaklukkan setan dan iblis. Moluo menamparkan dengan telapak tangannya. Meskipun kabut hitam sebagian besar hancur oleh cahaya Buddha, kabut itu masih menghantam mutiara bodi. Seketika, cahaya iblis menjadi deras, ingin menenggelamkan 108 Buddha iblis. Ledakan. Masing-masing dari 108 Buddha iblis membuka mata mereka pada saat yang sama. Di dalam mata mereka, ada api kemasan yang melesat melintasi langit. Seperti api matahari yang menyala-nyala, mereka langsung menyelimuti Moluo. Bas, ma, ni, pa, mi, ham. Pada saat ini, enam suku kata kuno dan misterius keluar dari mulut para Buddha iblis. Seluruh dunia tampak bergetar. Cahaya Buddha yang tak terbatas memenuhi langit, berubah menjadi penghalang raksasa yang memenjarakan Moluo. 108 Buddha iblis duduk bersila di kehampaan di sekeliling, melantunkan kitab suci Buddha. Teratai emas tumbuh dari tanah, dan bunga-bunga berjatuhan dari langit. Api emas menyala dengan ganas, berubah menjadi api emas untuk memurnikan dan menekan marah. Api karma Buddha. Tatapan Ling Xiao bergetar saat dia menyadari kekuatan supernatural yang digunakan oleh Buddha iblis. Itu adalah api karma dari sekte Buddha. Api karma juga bisa dikatakan sebagai api karma. Api itu mengandung kekuatan karma dan kebenaran takdir. Setiap makhluk hidup yang tercemar oleh karma dan tidak dapat lepas dari takdir akan berubah menjadi ketiadaan di bawah api karma. Gemuruh. Cahaya Buddha di kehampaan itu luas, dan nyanyian sutra itu sangat misterius. Tampaknya cahaya itu berasal dari ruang dan waktu yang tak terbatas, menyebabkan api karma membakar lebih ganas lagi. Moluo terperangkap dalam penghalang. Api karma membakar tubuhnya dan energi iblis melonjak dari tubuhnya. Kabut hitam aneh melonjak di sekelilingnya. Meskipun dia menjerit kesakitan karena terbakar oleh api karma, Ling Xiao dapat mengatakan bahwa Moluo tidak akan mati dalam waktu dekat. Kalau begitu, biar aku saja yang mengantarmu. Mata Ling Xiao menampakkan jejak cahaya dingin saat aura misterius terpancar dari tubuhnya. Pedang pemakan langit itu tampak menyelaukan saat perlahan-lahan terangkat di kehampaan. Rambut hitam Ling Xiao berkibar tertiup angin, dan matanya seperti kilat. Tampaknya ada enam bayangan dunia misterius di belakangnya. Enam dunia itu berputar mengelilingi satu sama lain, memancarkan konsep reinkarnasi. Itu sangat mengerikan. Gaya ketiga dari teknik ilahi tujuh batasan melahap langit dan menghancurkan bumi, enam jalan reinkarnasi. Jurus ini terlalu mengerikan. Jurus ini mengandung kekuatan yang dapat menembus hidup dan mati. Begitu pedang dilepaskan, yang ada hanya kematian. Dengan kekuatan yang dipinjam Ling Xiao, dia hanya bisa melakukan satu gerakan. Setelah itu, Ling Xiao akan kelelahan dan kekuatan yang dipinjamnya akan hilang. Namun, Ling Xiao bersedia mengambil risiko. Ling Xiao dapat melihat bahwa meskipun Buddha Iblis kuat dan api karma sangat menakutkan, Moluo tampaknya memiliki aura yang dapat memotong karma. Akan sulit untuk membunuh Moluo. Hanya enam jalan reinkarnasi yang bisa membunuh Moluo. Gemuruh. Terdengar suara gemuruh yang menggetarkan dunia. Enam jalan reinkarnasi di belakang Ling Xiao memancarkan kekuatan ilahi yang tak terbatas, menyebabkan aura Ling Xiao meningkat hingga batasnya. Seketika, pedang pemakan langit melesat di udara, langsung menuju dahi Moluo. Aura enam jalan reinkarnasi saling terkait. Pedang pemakan langit tampak seperti ilusi pada saat itu, seolah-olah tidak ada lagi di dunia ini. Namun, pedang itu mengandung kekuatan yang bahkan lebih mengerikan, menyebabkan ekspresi Moluo berubah drastis. Dia bisa merasakan ancaman fatal dari gerakan ini. Ledakan. Moluo berjuang sekuat tenaga. Penghalang cahaya Buddha di sekelilingnya bergetar hebat, seolah-olah akan hancur kapan saja. Namun, sudah terlambat. Pedang itu tampaknya adalah hukuman dari para dewa, tetapi juga tampak seperti kekuatan Raja Neraka dunia bawah. Pedang itu menembus hidup dan mati. Yang dihancurkannya bukanlah tubuh Moluo, tetapi esensi hidupnya. Menyembur. Pedang pemakan langit langsung melesat ke dahi Moluo. Cahaya pedang ilusi itu tampak sangat lemah, tetapi mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Ling Xiao sendiri tidak ragu sama sekali. Dia mengikuti pedang pemakan langit dan menyerbu ke dahi Moluo. Weng. Buku surgawi tanpa kata itu langsung melayang keluar dari tubuh Ling Xiao, berubah menjadi cahaya menyelaukan yang menyelimuti Ling Xiao. Pada saat yang sama, buku itu mulai melahap kabut hitam aneh dan darah hitam di tubuh Moluo dengan cepat. Ling Xiao dapat merasakan dengan jelas bahwa setelah enam jalan reinkarnasi menebas, lebih dari separuh esensi kehidupan Moluo langsung hancur. Dia sudah berada di ambang kematian. Kekuatan penuh dari buku surgawi tanpa kata langsung menghancurkan jejak kehidupan terakhir Moluo. Ledakan. Cahaya di mata Moluo menghilang. Tubuhnya yang besar runtuh dengan suara ledakan keras. Bumi berguncang dan debu beterbangan di mana-mana. Buda iblis perlahan menarik 108 mutiara bodi dan kekuatan api neraka. Melihat tubuh Moluo yang amruk, dua aliran darah mengalir dari matanya. Sejuta tahun kesengsaraan, sepuluh ribu buda berkumpul di Yama. Bunuh semua jenderal iblis surgawi, Tuhan rumah semua roh. Suara yang sangat keras dan penuh kesedihan keluar dari mulut buda iblis. Dia mengabaikan Moluo dan tidak melihat Ling Xiao. Sebaliknya, dia berjalan menuju langit yang jauh dan menghilang di Cakrawala. Buda setan senior, apakah Anda dari sejuta tahun yang lalu? Meskipun Ling Xiao berada di lautan kesadaran Moluo, dia masih bisa mendengar suara sedih dari buda iblis. Matanya menunjukkan sedikit emosi. Buda iblis adalah orang dengan masa lalu. Mungkin asal-usulnya terkait dengan Moluo. Ledakan. Moluo dibunuh oleh Ling Xiao, tetapi kabut hitam aneh di tubuhnya menjadi makanan bagi buku surgawi tanpa kata. Seketika, pusaran yang menyilaukan meletus, melahap energi aneh di tubuh Moluo dengan liar. 284. Kabut hitam aneh itu sebenarnya adalah ki dan darah iblis dalam tubuh Moluo. Melalui pertempuran ini, Ling Xiao menyadari bahwa Moluo mungkin bukan dari dunia ini. Darah di tubuhnya berwarna hitam dan aura di sekitarnya tidak cocok dengan dunia ini. Selain itu, api neraka buda iblis tidak banyak memengaruhinya. Oleh karena itu, kemungkinan besar Moluo berasal dari dunia lain. Apakah yang disebut musibah itu merupakan invasi dari dunia luar? Mata Ling Xiao menampakkan sedikit keseriusan. Buku surgawi tanpa kata berubah menjadi pusaran air besar dan memancarkan gelombang kegembiraan. Buku itu mulai melahap energi dalam tubuh Moluo dengan cepat. Setelah menggunakan enam jalan reinkarnasi, energi Ling Xiao terkuras abis dan ia jatuh kembali ke tingkat kesembilan alam naga dan harimau. Rasa lemah muncul di hatinya dan ia tidak terbiasa dengan hal itu. Terlebih lagi, meskipun tubuh naga bumi kuat, tetap saja menyebabkan kerusakan besar pada tubuh fisiknya setelah melepaskan energi yang mengerikan. Buku surgawi tanpa kata melahap energi dalam tubuh Moluo dan memberi Ling Xiao untayan energi yang sangat murni. Buku itu menyatu dengan kesadarannya, garis keturunannya, laut ki, dan tubuh fisiknya untuk memperbaiki tubuhnya yang rusak dan meningkatkan semua aspeknya. Meskipun Moluo telah meninggal, energi yang tersisa ditinggalkan oleh makhluk tertinggi. Itu sangat mengerikan. Oleh karena itu, melahap buku surgawi tanpa kata kali ini menyebabkan cahaya kemasan yang diselimuti oleh buku surgawi tanpa kata menyebar dengan cepat. Awalnya, Worldless Heavenly Book sudah terisi 90% dengan cahaya kemasan. Selama cahaya kemasan itu terisi penuh, Ling Xiao akan bisa memperoleh keterampilan rahasia lainnya. Ling Xiao sangat ingin memperoleh keterampilan rahasia yang tercatat dalam buku surgawi tanpa kata. Sky Deforing Secret Skill adalah keterampilan rahasia yang membantu dalam kultivasi, sedangkan Ancestral Dragon Secret Skill adalah keterampilan rahasia yang mengolah tubuh fisik. Bagi Ling Xiao, keterampilan ini sudah memiliki efek yang menantang surga. Ling Xiao sangat ingin mendapatkan keterampilan rahasia yang ofensif. Dia dapat membayangkan bahwa keterampilan rahasia ofensif dalam buku surgawi tanpa kata akan sangat kuat dan tidak akan kalah dengan teknik ilahi tujuh batasan melahap langit dan menghancurkan bumi. Apa itu? Ling Xiao duduk di lautan kesadaran Moluo. Ia fokus memurnikan energi dari sutra surga tanpa kata. Tiba-tiba, ia merasakan riak aneh. Cahaya cemerlang melayang keluar dari lautan kesadaran Moluo. Ini adalah pecahan roh primordial Moluo. Ling Xiao sedikit menggigil. Sebagai makhluk tertinggi, Yuan Shen Moluo sangat kuat. Meskipun dia terbunuh oleh reinkarnasi enam jalan Ling Xiao, Yuan Shennya tidak hancur total. Jejak Moluo telah lenyap dari pecahan-pecahan jiwa, tetapi pecahan-pecahan itu masih memancarkan aura jahat dan gelap. Mungkin aku bisa menemukan keberadaan jin sedari pecahan jiwa ini. Mata Ling Xiao membelalak saat dia buru-buru mengeksekusi teknik rahasia pemakan surga. Teratai emas pemakan surga memancarkan cahaya terang saat terbang menuju pecahan roh primordial. Fragmen Yuan Shen ini mengandung ki iblis yang jahat. Fragmen ini harus dibersihkan secara menyeluruh dan diubah menjadi energi Yuan Shen yang paling murni sebelum Ling Xiao berani melahapnya. Teratai emas pemakan langit bahkan lebih ajaib daripada benih roh pemakan langit. Tidak hanya dapat melahap berbagai jenis zenki, tetapi juga dapat melahap kekuatan roh primordial. Teratai emas pemakan langit dapat melahap apa saja. Weng! Teratai emas pemakan langit memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Pelangi kemasan menyapu sebagian pecahan roh primordial. Untayan cahaya berkedip-kedip saat mulai melahap ki iblis dan kabut hitam di dalamnya. Di bawah bimbingan Ling Xiao, cahaya hitam pada pecahan roh primordial dengan cepat memudar. Menjadi putih, tanpa cacat, dan bening. Ling Xiao dengan hati-hati mengulurkan energi spiritualnya dan langsung menarik pecahan roh primordial kepadanya. Dia mulai melahapnya. Energi spiritual yang kuat menyebar. Sosok emas di lautan kesadaran Ling Xiao tampaknya telah memakan banyak obat mujarab. Sosok itu mulai mengeras dan mengembang. Pada saat yang sama, jejak memori muncul di benak Ling Xiao. Jejak memori ini adalah yang paling berharga bagi Ling Xiao. Oleh karena itu, ia hanya menyimpan jejak memori di fragment roh primordial. Ia menyingkirkan sisanya. Gemuruh. Langit bergetar saat puluhan ribu makhluk berteriak. Sosok mengerikan turun dari sembilan langit, memancarkan aura iblis yang tak tertandingi. Dia membuka mulutnya, menyebabkan awan dan kabut naik. Manusia yang tak terhitung jumlahnya terbang ke mulutnya dan dilahap olehnya. Fragment roh primordial merekam adegan dan Moluo turun ke dunia ini dan melahap semua makhluk hidup. Itu juga membuktikan bahwa Moluo bukan dari dunia ini. Tidak ada apa-apa. Mata Ling Xiao dipenuhi dengan dingin. Ia dipenuhi dengan niat membunuh terhadap makhluk-makhluk autere alam ini. Namun, ia sedikit kecewa karena tidak menemukan kenangan apapun yang berhubungan dengan jin se. Berikutnya. Mata Ling Xiao berbinar, dan trate emas pemakan langit mendekati pecahan roh primordial lainnya. Trate emas pemakan langit membersihkan pecahan aura iblis Moluo sebelum melahap dan memurnikannya. Kenangan yang dilihat Ling Xiao tentang Moluo juga terfragmentasi. Selain itu, semuanya adalah kenangan tentang Moluo setelah ia turun ke dunia ini. Ia tidak tahu apapun tentang asal-usul Moluo. Ling Xiao juga melihatnya. Para ahli manusia menyebut Moluo dan yang lainnya sebagai iblis surgawi alam luar. Iblis surgawi alam luar dibagi menjadi iblis surgawi bintang 1 hingga iblis surgawi bintang 9. Iblis surgawi adalah sosok ilusi tanpa tubuh fisik. Mereka mengandalkan energi spiritual mereka yang kuat untuk membingungkan dan membunuh. Setan surgawi bintang 1 bersesuaian dengan alam pembukaan meridian ras manusia, setan surgawi bintang 8 bersesuaian dengan alam raja, dan setan surgawi bintang 9 bersesuaian dengan alam setengah mulia. Di atas Celestial Demons ada Celestial Demon Generals. Mereka sebanding dengan Supremes dan sangat kuat. Berdasarkan jumlah bintang di mata mereka, mereka juga dibagi menjadi Celestial Demon Generals bintang 1 hingga Celestial Demon Generals bintang 9. Di atas 9 star Celestial Demon Generals adalah Celestial Demon King. Mereka sebanding dengan Supremes yang bergelar dan berada di puncak dao manusia. Mereka memandang rendah dunia dan sangat kuat. Moluo adalah Raja Iblis surgawi. Ia telah menginvasi benua Dewa Perang 10.000 tahun yang lalu. Pada akhirnya, ia terluka parah dan disegel selama 10.000 tahun. Di mana Jinse? Ling Xiao sedikit cemas. Dia telah melahap begitu banyak pecahan roh primordial, tetapi dia masih belum menemukan keberadaan Jinse. Pandangannya tertuju pada pecahan roh primordial terakhir. Itu juga yang terbesar. Saya harap saya tidak akan kecewa lagi. Ling Xiao menarik nafas dalam-dalam dan mulai melahap pecahan roh primordial terakhir. Saat energi roh primordial murni menyatu dengan kesadaran Ling Xiao, sebuah gulungan gambar besar muncul di depan mata Ling Xiao. Gemuruh. Di bawah langit yang luas, gunung-gunung tampak cemerlang. Qi yang menguntungkan muncul. Ini adalah Sekte Changsen dari 10.000 tahun yang lalu. Mereka memiliki ribuan gunung spiritual dan jutaan pengikut. Moluo turun dari sembilan surga. Qi Iblis menyelimuti Sekte Changsen. Banyak iblis surgawi dan jenderal iblis surgawi turun dan terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan orang-orang dari Sekte Changsen. Banyak sekali murid Sekte Changsen yang berasimilasi dengan kabut hitam aneh itu. Mereka berubah menjadi monster yang hanya tahu cara membunuh. Mereka berbalik dan menyerang teman-teman dan keluarga mereka. Teriakan, jeritan, dan suara kesedihan yang tak ada habisnya bergema di seluruh dunia. Seluruh Sekte Changsen dan bahkan wilayah 8 Desolate jatuh ke dalam bencana. 285 Saudara-saudara, Kaisar Agung Abadi, telah diperbarui selama 3 bulan dan 600 ribu kata. Akhirnya akan diterbitkan. Diterbitkan berarti Anda harus membayarnya. Buku-buku lain hanya berharga 300,000 sampai 400,000 kata, tetapi, Kaisar Agung Abadi, kami gratis 600 ribu kata. Ini adalah hasil kerja keras muyu dengan editor. Jika tidak diterbitkan, editor akan mengamuk. Pertama, mari kita jawab beberapa pertanyaan yang sering saya lihat di bagian komentar. 1. Mengapa Anda harus membayarnya? Situs web perlu beroperasi dan penulis perlu makan. Saudara-saudara, pikirkanlah. Bahkan ternak tua keluarga Anda perlu diberi makan sebelum mereka dapat bekerja. Jika penulis terus memperbarui secara gratis, bagaimana ia dapat memberi makan keluarganya? Situs web itu mungkin sudah lama ditutup. Ada waktu luang untuk sebuah buku, tetapi ada juga waktu ketika buku itu diterbitkan. 2. Berapa biaya yang dikenakan? Bisakah lebih murah? Harganya ditetapkan oleh situs web. Penulis tidak punya hak untuk menentukan. Lebih spesifiknya, biayanya 5 sen per seribu kata. Twilight Rain hanya akan mampu memperbarui 1 bab dengan lebih dari 2 ribu kata, yang berarti 10 sen per bab. 10 sen per bab sudah sangat murah. Karena alasan ini, Twilight Rain harus berpikir keras tentang alur cerita dan bekerja keras selama lebih dari 1 jam untuk menulis 1 bab. Dia harus duduk di depan komputer selama 4 hingga 5 jam untuk memperbarui 3 bab sehari. Mu Yu mengupdate setiap bulan. Setiap orang hanya perlu mengeluarkan beberapa dolar untuk membeli minuman dan makanan ringan. Jadi sudah sangat murah. 3. Bagaimana cara berlangganan Eternal Great Emperor? Semua orang dapat membaca Eternal Emperor di aplikasi baca Kiki dan jaringan bahasa Mandarin Genesis. Koin buku dapat dibeli melalui WeChat, Alipay, Kartu Bank, dan Key Coins. 1 RMB setara dengan 100 koin buku. Misalnya, 10 bab Tomorrow Evening Rain hanya berharga 100 koin buku. Kualitas sebuah buku bergantung pada jumlah langganan. Jadi, Mu Yu berharap semua orang dapat mendukung buku aslinya. Jika setiap orang membayar sedikit uang untuk berlangganan, Mu Yu akan senang dan bersemangat. Kaisar Agung Abadi, akan lebih baik dan lebih menarik. Kenapa tidak? Mu Yu adalah seorang pekerja kantoran. Ia pergi bekerja pada siang hari dan pulang pada malam hari untuk menulis. Ia mengorbankan seluruh waktunya untuk hiburan dan istirahat. Buku kita, Eternal Great Emperor, ditulis oleh Mu Yu pada suatu malam yang tenang saat ia mengetik di keyboard. Melihat komentar banyak saudara yang menyemangati Mu Yu, saya sungguh tersentuh dan bahagia. Aku terharu karena bisa kenal sama kakak-kakak yang kocak kayak gini, tapi aku juga senang karena bukuku diakui semua orang. Oleh karena itu, Mu Yu pasti akan memberikan semua orang dunia fantasi timur yang mendidih, fantastis, dan megah dengan lebih banyak lagi antusiasme. Di sini, Mu Yu ingin mengucapkan terima kasih kepada banyak orang. Pertama-tama, itu adalah saudara-saudaranya, seperti Long Ki Jun, Doraemon, Long Teng Hu Yue, Kian Yi, Pasukan Langit Dewa, Meng Er, Pasukan Langit Dewa, Lang Zi, Paman Ane, Pasukan Langit Dewa, Ling Xiao, Kipas Kecil. Terlalu banyak saudara dan saudari. Itu karena dukungan Anda bahwa Kaisar Agung Abadi menjadi lebih baik dan lebih baik. Kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemimpin redaksi Taisan dan pemimpin redaksi Tiger. Jika bukan karena rekomendasi Anda, Eternal Emperor tidak akan mencapai hasil yang baik seperti ini. Akhirnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri karena telah bertahan, karena telah bersedia bekerja keras dan berjuang demi kehidupan yang lebih baik. Saudara-saudara, perjalanan Ling Xiao telah dimulai. Delapan daerah terpencil hanyalah titik awalnya. Dia masih harus melakukan perjalanan melintasi benua Dewa Perang, menguasai dunia yang tak terhitung jumlahnya, menemukan Jin Se, menemukan naga sejati tertinggi untuk membalas dendam, dan memulai era yang penuh darah, sebuah legenda yang hanya dimiliki oleh Ling Xiao. Apakah Ling Xiao menemukan Jin Se di antara pecahan roh primordialnya? Apa teknik rahasia selanjutnya yang akan diperoleh Ling Xiao? Ling Xiao hendak kembali ke ibu kota. Momen menegangkan macam apa yang akan dialaminya. Semuanya akan terungkap dalam 10 bab yang akan meledak besok. Dimulai siang besok, 10 bab akan meledak. Apakah kalian siap? Saya siap. 286 Dentang Cahaya pedang yang menyilaukan membumbung ke angkasa bagaikan sungai surgawi, menebas Moluo yang mengjulang tinggi. Itu adalah seorang wanita berpakaian putih dengan temperamen yang luar biasa. Wajahnya dingin saat dia melawan Moluo dengan pedang pemakan surga di tangannya. Jin Se, apakah itu kamu? Ling Xiao sedikit gemetar saat matanya memerah. Sosok yang ia dambakan siang dan malam akhirnya muncul di hadapannya lagi. Meski masih terasa tidak nyata, Ling Xiao tetap sangat gembira. Gemuruh. Gunung-gunung spiritual yang tak terhitung jumlahnya di sekte Changsen hancur menjadi debu karena banyaknya murid yang tewas dalam bencana tersebut. Jin Se memegang pedang pemakan surga dan melepaskan niat pedang yang tak tertandingi. Dia melepaskan kekuatan yang dapat mengguncang langit saat dia menyerang Moluo. Pertarungan ini sangat tragis. Gunung-gunung runtuh dan langit hancur. Jin Se mulai batuk darah menjelang akhir. Jubah putihnya diwarnai merah dengan darah tetapi niat bertarung di matanya masih kuat. Seluruh daerah kedelapan kehancuran jatuh ke dalam bencana. Ling Xiao dapat melihat ribuan roh menangis saat gunung dan sungai runtuh. Ahli manusia yang tak terhitung jumlahnya tewas dalam pertempuran sementara iblis surgawi yang tak terhitung jumlahnya turun dari sembilan surga untuk melepaskan bencana berdarah. Banyak pemandangan tidak dapat dilihat dengan jelas lagi. Tatapan mata Ling Xiao seakan mampu menembus ruang dan waktu selama sepuluh ribu tahun. Ia melihat sosok halus yang membunuh miliaran iblis surgawi sendirian dan bertarung melawan Moluo. Dia tidak menunggu kembalinya Ling Xiao, melainkan invasi iblis surgawi, malapetaka daerah delapan kehancuran, dan senja berdarah yang merenggut miliaran nyawa. Moluo akhirnya ditekan. Namun, Jin Se juga harus membayar harga yang mahal. Jubah putihnya telah berubah menjadi merah darah dan wajahnya yang cantik menjadi sangat pucat. Jin Se menggunakan kekuatan ilahinya yang tak tertandingi untuk memobilisasi kekuatan delapan Vena Naga Desolation dan menyiapkan formasi penindasan iblis delapan Desolation untuk menekan Moluo yang terluka parah. Dia juga menggunakan tubuh emas biksu kuno sebagai mata formasi. Pedang pemakan surga juga tertinggal di atas kepala Moluo. Pedang itu menggunakan niat pedang tertingginya untuk menghancurkan roh primordial Moluo sehingga dia tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Kenangan dalam roh primordial Moluo sangat terfragmentasi. Ling Xiao hanya bisa melihat bahwa Jin Se menatap tajam ke arah Sekte Changsen. Tatapannya yang tajam membuat hati Ling Xiao sakit. Pada akhirnya, Jin Se merobek kubah langit dan melangkah di jalan kuno menuju surga, menghilang selamanya. Jalan kuno menuju surga samar-samar mengarah ke dunia misterius. Dunia itu tampak seperti benua kuno, tetapi juga tampak seperti alam dewa yang abadi dan tidak dapat dihancurkan. Jin Se pergi ke benua dewa perang, atau dia pergi ke alam dewa. Mata Ling Xiao bergetar, memperlihatkan ekspresi penuh harap yang tak tertandingi. Jika Jin Se akhirnya berhasil mencapai alam dewa tertinggi dan memperoleh kehidupan abadi, mungkin Ling Xiao masih bisa melihatnya. Jin Se, tunggu aku. Pemandangan di depan mata Ling Xiao menghilang saat fragment terakhir jiwa itu sepenuhnya dilahap dan dimurnikan olehnya. Kekuatan jiwa yang sangat murni menyatu dengan lautan kesadaran Ling Xiao menjadi bagian dari jiwa emas itu. Gemuruh. Ling Xiao tiba-tiba membuka matanya, dan aura tak terbatas muncul dari tubuhnya. Meskipun sebagian besar energi Moluo telah dilahap oleh kitab suci surgawi tanpa kata dan hanya sebagian kecil yang dikembalikan kepada Ling Xiao, energi yang luar biasa itu seluas lautan. Hal itu segera mendorong kultivasi Ling Xiao meroket. Tingkat ke-9 dari alam naga harimau. Tingkat ke-10 dari alam naga harimau, kesempurnaan. Alam Grandmaster. Hanya dalam beberapa saat, aura Ling Xiao telah menembus dua alam. Semacam hubungan antara langit dan bumi menyebar, menunjukkan bahwa Ling Xiao telah sepenuhnya memasuki alam Grandmaster. Setelah mencapai alam Grandmaster, Ling Xiao tidak terus meningkatkan kultivasinya. Sebaliknya, ia membiarkan kitab suci surgawi tanpa kata melahap semua energinya. Inilah roh primordial jalur bela diri yang sebenarnya. Di lautan kesadaran Ling Xiao, ada jiwa setinggi 9 inci yang duduk bersila, memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Itu sangat misterius. Setelah melahap pecahan jiwa Moluo, energi spiritual Ling Xiao juga meroket. Pecahan jiwa setinggi 1 inci itu telah sepenuhnya terkondensasi menjadi roh primordial jalur bela diri. Ia duduk bersila di kekosongan lautan kesadarannya, menerangi dunia dan mengendalikan jiwanya sendiri. Kondensasi roh primordial jalur bela diri juga berarti energi spiritual Ling Xiao telah resmi memasuki alam Grand Master Alkimia, sebanding dengan yang ada di alam mulia. Mulai sekarang, tahap tersulit dalam perjalanan menuju alam mulia telah terlewati. Jalur kultifasi Ling Xiao akan lancar mulai sekarang. Kalau orang lain tahu tentang ini, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati. Dia telah memadatkan roh primordial jalur bela diri di alam Grand Master LF1. Bahkan para jenius yang paling cemerlang pun akan mengakui bahwa mereka tidak seberbakat dia. Bersamaan dengan risiko itu datanglah keberuntungan besar. Bagaimanapun, Moluo dulunya adalah Raja Iblis Surgawi yang setara dengan makhluk Surgawi bergelar. Meskipun ia telah ditekan selama 10.000 tahun dan kultifasinya telah melemah hingga ekstrim, ia tetaplah makhluk Surgawi. Berkat Kitab Suci Tanpa Kata-Kata, Ling Xiao mampu memperoleh kekayaan sebesar itu. Berdengung. Tepat saat itu, Kitab Suci Surgawi Tanpa Kata mulai berdengung dan bergetar. Kitab Suci Surgawi Tanpa Kata yang awalnya polos kini sepenuhnya diselimuti cahaya kemasan. Sebuah Kitab Suci Misterius perlahan muncul dari Kitab Suci Surgawi Tanpa Kata. Apakah Kitab Suci Surgawi Tanpa Kata akhirnya telah rampung? Mata Ling Xiao membelalak kaget. Ekspresi penuh harap tampak di matanya. Menurut dugaan Ling Xiao, Kitab Suci Surgawi Tanpa Kata seharusnya mencatat 108 keterampilan rahasia. Semuanya adalah seni bela diri tertinggi yang dapat mengejutkan dunia dan mendominasi alam semesta. Namun, Kitab Suci Surgawi Tanpa Kata terlalu rusak. Kitab itu harus menghabiskan sejumlah besar energi untuk memunculkan kembali keterampilan rahasia di dalamnya. Moluo adalah Raja Iblis Surgawi. Kitab Suci Surgawi Tanpa Kata telah melahap semua kekuatan Moluo. Akhirnya, satu halaman Kitab Suci Surgawi telah selesai. Itu akan mengungkapkan keterampilan rahasia tertinggi. Ling Xiao sangat menantikannya. Jurus Rahasia Pemakan Langit dan Jurus Rahasia Naga Leluhur adalah jurus rahasia yang dapat membantu kultivasi dan jurus rahasia tubuh fisik. Ling Xiao lebih menantikan jurus rahasia yang bersifat menyerang. Namun, dia tidak yakin bagaimana keterampilan rahasia dalam Kitab Suci Surgawi Tanpa Kata akan terwujud. Dia juga tidak yakin apa keterampilan rahasia itu. Berdengung. Kitab Suci Surgawi Tanpa Kata bergetar sedikit. Kemudian, satu halaman Kitab Suci Surgawi terbuka. Beberapa kata emas kuno muncul di sana. Alam Roh Surgawi No.23, Keterampilan Rahasia Pergeseran Keahlian Rahasia Pergeseran. Apakah itu keterampilan rahasia tentang kecepatan? Ling Xiao sedikit kecewa. Bukan jurus rahasia ofensif yang ia nanti-nantikan. Namun, ketika Roh Primordialnya tenggelam ke dalam Kitab Suci Surgawi dan selesai membaca Kitab Suci Misterius itu, ekspresi terkejut muncul di matanya. Keterampilan Rahasia ini mencatat bahwa keterampilan rahasia pergeseran adalah keterampilan rahasia tercepat di seluruh surga. Ketika dikultivasikan secara ekstrim, seseorang tidak hanya dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan, tetapi mereka juga dapat menggeser dunia pasir yang tak berujung. Itu sangat kuat. Namun, dari isi keterampilan rahasianya, keterampilan rahasia pergeseran memang sangat tidak normal. Dapat dikatakan sebagai kartu truf penyelamat hidup. 287. Setelah melahap Raja Iblis Surgawi, Seni Rahasia Alam Biduk Surgawi ke-23 muncul. Harga yang harus dibayar untuk Seni Rahasia ini sangat tinggi. Ling Xiao tersenyum pahit, Seni Rahasia Alam Biduk Surgawi ke-23 tidak dianggap tinggi. Bahkan tidak dapat dibandingkan dengan Seni Rahasia melahap Surgawi miliknya. Jika buku Surgawi tanpa kata perlu melahap Raja Iblis Surgawi untuk muncul, bukankah itu berarti dia perlu melahap Dewa Sejati untuk mendapatkan 10 Seni Rahasia teratas? Ling Xiao sangat beruntung karena buku Surgawi tanpa kata melahap Moluo. Kalau tidak, akan butuh waktu lama baginya untuk mengumpulkan energi mengerikan dari buku Surgawi tanpa kata. Sekarang tampaknya jika aku dapat menemukan Seni Rahasia yang belum lengkap, konsumsi energi buku Surgawi tanpa kata akan sangat kecil. Tampaknya ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan Seni Rahasia di masa depan. Ling Xiao berpikir dalam hati. Mayat Moluo telah berubah menjadi bubuk halus. Ling Xiao perlahan berdiri dan aura yang kuat menyebar, menyebabkan kekosongan di sekitarnya sedikit bergetar. Seluruh delapan tanah rahasia yang sunyi telah hancur. Gunung-gunung di sekitarnya telah runtuh, bumi terkoyak, dan pohon-pohon tua yang mengjulang tinggi telah layu, mengubah tempat itu menjadi tanah yang sunyi. Aku jadi bertanya-tanya, butuh berapa lama bagiku untuk melahap dan memurnikan mayat Moluo? Aku penasaran apakah suster King Ching dan yang lainnya berhasil melarikan diri. Mata Ling Xiao menunjukkan sedikit kekhawatiran. Ketika dia melahap dan memurnikan mayat Moluo, dia telah melupakan waktu dan segalanya. Dia memikirkan pertarungan hidup mati selama satu bulan di Sekte Wanshou. Ling Xiao dapat melihat bahwa Sekte Wanshou sebenarnya sedang mengulur waktu. Bagaimanapun, Sekte Wanshou sangat jauh dari kerajaan kuno Great Desolation. Saya harap saya masih bisa melakukannya jika saya kembali sekarang. Ling Xiao berpikir dalam hati. Pedang pemakan langit berubah menjadi sinar cahaya dan terbang ke Laut Ki dan Tian Ling Xiao untuk diberi nutrisi. Seluruh tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya dan dengan cepat terbang menuju pintu keluar dari Tanah Rahasia 8 Desolate. Meskipun pintu keluar dari 8 Desolate Secret Land telah hancur, Ling Xiao secara alami tahu cara mengaktifkan 8 Desolate Devil Suppression Grand Array. Oleh karena itu, ia dapat meninggalkan Tanah Rahasia itu dengan mudah. Saudari King Ching dan yang lainnya mungkin telah kembali ke ibu kota. Ling Xiao menebak. Namun, ada rasa khawatir di hatinya saat dia dengan cepat terbang menuju kerajaan kuno kehancuran besar. Meskipun mereka tiba dengan sangat cepat, itu karena Lang Hitam memiliki kecepatan yang luar biasa. Dengan kultifasi Ling Xiao sendiri, ia masih belum dapat mencapai kecepatan Elang Hitam yang dapat menempuh jarak 50 ribu kilometer dalam sehari. Ling Xiao memahami seni rahasia teleportasi saat dia dalam perjalanan pulang. Karena itu adalah seni-seni rahasia. Karena itu berhubungan dengan hukum energi kekosongan langit dan bumi. Hanya mereka yang berada di alam Grandmaster yang dapat mulai memahami kekuatan langit dan bumi, dan baru pada saat itulah mereka memenuhi syarat untuk memahami seni rahasia pergeseran. Teleportasi Teleportasi Untuk bepergian Ke Ling Xiao bergegas melanjutkan perjalanannya tanpa henti. Tubuhnya dipenuhi debu dan akhirnya kembali ke ibu kota pada hari ketiga. Dan hari akan Ling Xiao berjalan menuju gerbang ibu kota dan melihat beberapa prajurit berbaju besi sedang memeriksa orang-orang yang memasuki kota. Tatapan mereka setajam dan sedingin Elang. Hah! Mata Ling Xiao berbinar karena ia merasa ada sesuatu yang salah. Gerbang ibu kota dijaga oleh pengawal kota. Pengawal kota adalah bagian dari pengawal kerajaan dan berada di bawah komando Meng Ao. Mereka mengenakan baju besi hitam yang sama dan memegang bendera perang kilin. Namun, prajurit ini mengenakan baju besi hijau dan membawa bendera ular hijau. Jika Ling Xiao ingat dengan benar, pasukan ular hijau berada di bawah komando Chen Weishan. Mengapa mereka mengambil alih pertahanan gerbang kota? Ling Xiao mengerutkan kening. Mungkinkah sesuatu telah terjadi di ibu kota? Tepat saat Ling Xiao hendak memasuki ibu kota, pasukan naga hijau memperhatikan Ling Xiao, terutama pemimpinnya. Setelah melihat Ling Xiao, jejak keterkejutan muncul di matanya. Pemimpin itu bertukar beberapa kata dengan prajurit pasukan ular hijau dan bersiap untuk pergi. Kilatan dingin melintas di mata Ling Xiao. Dia segera terbang ke sisi komandan dan mencengkeram bahunya. Berani sekali kau. Turunkan pemimpinnya. Para prajurit pasukan naga hijau tercengang. Mereka segera menghunus senjata dan meraung ke arah Ling Xiao dengan ekspresi membunuh di wajah mereka. Apa? Apa yang sedang kamu coba lakukan? Komandan itu hanya berada di level ke-6 alam naga dan harimau. Bagaimana mungkin dia bisa menandingi Ling Xiao? Seketika, dia tidak bisa bergerak. Dia menatap Ling Xiao dengan sedikit kepanikan di matanya. Kamu kenal saya. Mengapa kau lari saat melihatku? Ling Xiao bertanya dengan acuh tak acuh. Pemimpin itu menelan ludahnya dan berkata, Pahlawan muda, kau pasti bercanda. Bagaimana aku bisa mengenalmu? Aku tidak ingin lari. Sudah waktunya bagi kita untuk berganti sif. Itulah sebabnya aku pergi. Mata pemimpin itu berkedip saat dia melihat sekelilingnya. Kamu benar-benar tidak jujur. Ling Xiao mencibir dan mengerahkan kekuatan dengan jari-jarinya. Kekuatan yang kuat datang dan pemimpin itu merasakan sakit yang menusuk saat dia mulai melolong. Apakah kamu akan berbicara? Kalau tidak, kau bisa mati. Mata Ling Xiao memancarkan niat membunuh yang dingin. Melihat pasukan ular hijau dan pemimpin yang ingin pergi setelah melihat Ling Xiao, Ling Xiao tahu bahwa sesuatu telah terjadi di ibu kota. Tuan muda Ling, tolong ampuni nyawaku. Aku akan bicara, aku akan bicara. Pemimpin itu berkeringat deras karena kesakitan dan segera memohon belas kasihan. Ling Xiao melonggarkan cengkeramannya, dan Panglima menceritakan kepada Ling Xiao semua yang terjadi di ibu kota dengan wajah muram. Setelah Ling Xiao meninggalkan ibu kota, konon penasihat kekaisaran, guru spiritual Pureyang, dan Raja Kehancuran Besar mengasingkan diri. Pangeran ke-9 Xia Yunran memanfaatkan kesempatan itu untuk berkolusi dengan Jenderal Besar Chen Weishan dan beberapa pejabat sipil dan militer untuk menguasai ibu kota. Mereka mengumumkan bahwa Raja Kehancuran Besar telah meninggal dunia dan membunuh Pangeran Pertama Xia Yunjie, bersiap untuk naik tahta. Adapun mereka yang menolak untuk tunduk pada Xia Yunran, mereka mati secara misterius atau menyerah pada Xia Yunran di saat-saat terakhir. Seluruh kerajaan kuno Kehancuran Besar telah mengalami perubahan besar. Meskipun Meng Ao adalah Panglima Besar Tentara Kerajaan, ia terluka dan telah memulihkan diri di Istana Raja Iblis. Xia Yunran menghasut beberapa pemimpin tentara kerajaan untuk memberontak, yang menyebabkan tentara kerajaan terpecah. Sebagian tentara kerajaan bergabung dengan Xia Yunran, sementara sebagian tentara kerajaan lainnya dan 300 prajurit kam harimau setia kepada Meng Ao. Mereka semua berada di Istana Raja Iblis, menghadapi Chen Weishan dan yang lainnya. Xia Yunran benar-benar berani memberontak. Bocah ini benar-benar sedang mencari kematian. Mata Ling Xiao menunjukkan sedikit rasa dingin. Dia tidak tahu mengapa Xia Yunran begitu bodoh. Bagaimanapun, dialah yang memurnikan pil pengembalian jiwa. Xia Huang, Ling Juechen, dan guru spiritual pure yang mungkin akan segera keluar dari pengasingan. Ketika tiga ahli alam mulia keluar, bahkan tempat suci seni bela diri harus memperlakukan mereka dengan hati-hati. Xia Yunran hanya mencari kematian. Pemimpin itu melirik Ling Xiao dengan saksama dan melanjutkan, Pangeran Kesembilan khawatir kau akan kembali, jadi dia memerintahkan kami untuk berpatroli di gerbang ibu kota. Jika kami menemukan berita tentangmu, kami harus segera melaporkannya. Aku tidak menyangka Xia Yunran begitu takut padaku. Haruskah aku merasa terhormat? Izinkan saya bertanya, apakah Ling Qingcing, Xia Hongxiu, dan Li Chengfeng kembali ke ibu kota? 288. Mereka bertiga kembali tujuh hari yang lalu, tetapi begitu mereka kembali, Ling Qingcing dan Xia Hongxiu dijadikan tahanan rumah oleh Pangeran Kesembilan. Aku juga tidak tahu kemana Li Chengfeng pergi. Komandan itu menjawab dengan jujur. Bagus, sangat bagus. Xia Yunran pasti telah memakan jantung beruang dan isi perut macan tutul. Apakah kau tahu di mana Ling Qingcing dan Xia Hongxiu dipenjara? Kilatan dingin melintas di mata Ling Xiao saat dia berbicara perlahan. Saya hanya seorang penjaga, bagaimana saya tahu. Tetapi, komandan itu berkata sambil tersenyum kecut dan ekspresi ragu-ragu tampak di wajahnya. Ling Xiao berkata dengan tidak sabar, tapi apa? Katakan saja. Aku dengar ada sesuatu yang terjadi di kediaman Raja Iblis. Sang komandan menundukkan kepalanya dan menatap Ling Xiao dengan takut. Ada sesuatu yang terjadi di kediaman Raja Iblis. Mata Ling Xiao berkilat penuh niat membunuh, firasat buruk muncul dalam hatinya. Beberapa elit tentara Kekaisaran dan Kam Huben telah bergabung dengan Meng Ao dan menjaga kediaman tersebut. Bahkan Pangeran ke-9 tidak dapat berbuat apa-apa. Namun, ku dengar bahwa Panglima Meng Ao, Gubernur Liu Xiong Fei, Guru Jiao Mu, Pedang Langit Li Ling, dan banyak anggota klan keluarga Ling telah dibunuh. Sang komandan menggertakkan giginya dan menumpahkan semuanya. Dibunuh. Niat membunuh yang dingin menyebar dari tubuh Ling Xiao, menyebabkan sang komandan gemetar dan menjadi pucat. Meng Ao dan Liu Xiong Fei sangat setia kepada Ling Zen dan telah merawat Ling Xiao dengan baik. Di mata Ling Xiao, mereka seperti keluarga baginya. Master Jiao Mu adalah murid Ling Xiao. Meskipun ia telah menjadi murid Ling Xiao untuk mempelajari alkimia, ia bersedia bekerja keras untuk Ling Xiao. Selain itu, Li Ling telah menjadi tetua sekte panjang umur. Orang-orang ini adalah yang paling dekat dengan Ling Xiao di ibu kota kerajaan. Mengapa mereka dibunuh? Mungkinkah mereka dilibatkan oleh Ling Xiao? Apakah Pangeran Kesembilan atau Sekte Wanshou? Mata Ling Xiao dingin saat dia langsung memikirkan Pangeran Kesembilan dan Sekte Wanshou. Akan tetapi, sang komandan pun tidak mengetahui hal itu. Pergi dan beritahu Xia Yunran bahwa aku, Ling Xiao, telah kembali. Katakan padanya untuk menjaga Ling Qingqing dan Xia Hongxiu dengan baik. Jika mereka kehilangan sehelai rambut pun, aku akan mengambil kepalanya. Ling Xiao melirik komandan itu dan berkata dengan dingin. Kemudian, dia dengan cepat terbang ke arah kediaman Raja Iblis. Komandan itu dengan hati-hati melirik Ling Xiao. Ketika dia menyadari bahwa Ling Xiao sudah jauh, dia dengan cepat berbalik dan berlari menuju kota kekaisaran dari rute lain. Kediaman Raja Iblis Zenyau. Suasana di rumah megah dan hikmat itu sangat menegangkan. Para pengawal kekaisaran berbaju besi hitam berdiri di rumah besar itu dengan busur, pedang, tombak, dan senjata lainnya di tangan mereka. Tatapan mata mereka dingin saat mereka berhadapan dengan sekelompok rajurit di luar. Pada saat ini, Istana Raja Iblis dikelilingi oleh pasukan Naga Hijau. Semua prajurit pasukan Naga Hijau memiliki aura yang kuat dan aura pembunuh. Mereka menatap dingin ke arah Istana Raja Iblis tanpa mengucapkan sepatah katapun. Di depan pasukan Naga Hijau berdiri sekelompok tokoh yang kuat. Ada yang muda dan tua, dan semuanya mencibir saat melihat Istana Raja Iblis. Ada dua orang yang memimpin. Salah satunya adalah seorang lelaki tua berwibawa berjubah hitam. Kultivasinya telah mencapai level 9 dari alam Grandmaster. Berdiri di samping lelaki tua itu adalah seorang pemuda tampan berpakaian brokat. Dia memiliki ekspresi sombong di wajahnya saat dia menatap dingin ke arah Istana Raja Iblis. Anggota klan Ling, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Jika kalian bersedia tunduk padaku, maka cepatlah buka pintunya. Kalau tidak, saat Istana Raja Iblis runtuh, tak akan ada yang selamat. Pria tua berwibawa itu mencibir. Suaranya menyebar ke seluruh Istana Raja Iblis. Jika Ling Xiao ada di sini, dia akan dapat mengenali bahwa lelaki tua bermartabat ini adalah mantan tetua agung keluarga Ling, Ling Yun Xiang. Ling Yun Xiang, kau masih punya muka untuk datang ke Istana Raja Iblis. Aku tidak menyangka kau akan tunduk pada Sekte Wanshou dan bersedia menjadi anjing mereka. Beraninya kau menyebut dirimu sebagai anggota keluarga Ling. Pangeran kecil telah membuat namamu keluar dari silsilah keluarga Ling. Enyahlah, atau aku akan membunuhmu. Di Istana Raja Iblis, Meng Ao berdiri di Menara Pengawas. Dia tampak sangat pucat, tetapi matanya dipenuhi amarah dan niat membunuh. Awalnya, Ling Yun Xiang dan Ling Tianqi telah meninggal di Istana Raja Iblis, dan mereka dibunuh oleh orang-orang dari dunia bawah. Namun sekarang, mereka hidup dan sehat. Bahkan Meng Ao pun tidak dapat mengetahuinya. Namun Ling Yun Xiang benar-benar muncul di sini, yang berarti hanya satu hal. Orang yang meninggal sebelumnya bukanlah Ling Yun Xiang. Skema mengganti satu orang dengan orang lain. Memikirkan hal ini, Meng Ao merasa dingin di hatinya. Ling Yun Xiang berpura-pura mati untuk melarikan diri, yang berarti ada kekuatan yang tak terduga kuat di belakangnya. Meng Ao, bajingan kecil Ling Xiao sudah mati. Seluruh kota kekaisaran sekarang menjadi dunia pangeran ke-9. Pangeran ke-9 akan segera naik tahta. Jika kau terus melawan, kau akan mati tanpa tempat pemakaman. Anggota klan keluarga Ling, apakah kalian ingin ikut dimusnahkan bersamanya? Ling Yun Xiang mencibir. Pandangannya jatuh pada anggota keluarga Ling di samping Meng Ao. Anggota keluarga Ling yang tinggal di Istana Raja Iblis semuanya dipilih oleh Ling Xiao. Mereka tidak melakukan kejahatan besar dan bersedia untuk bersikap tegas terhadap Ling Yun Xiang. Namun, berita kematian Ling Xiao di alam rahasia delapan desolasi telah menyebar ke seluruh ibu kota kerajaan. Istana Raja Iblis telah dikepung oleh pasukan naga banjir hijau begitu lama, sehingga semua anggota klan Ling menjadi panik. Mendengar perkataan Ling Yun Xiang, para anggota keluarga Ling menjadi gempar. Mata mereka penuh dengan perlawanan. Ling Xiao tidak menyebarkan berita kematian Ling Yun Xiang dan Ling Tianqi, jadi sebagian besar anggota keluarga Ling tidak tahu bahwa Ling Yun Xiang dan Ling Tianqi telah meninggal. Mereka mengira bahwa mereka berdua telah melarikan diri. Jangan dengarkan omong kosong Ling Yun Xiang. Pangeran kecil tidak akan mati. Dia akan segera kembali. Ketika saat itu tiba, Ling Yun Xiang akan mati. Selain itu, Xia Yunran memberontak terhadap atasannya, yang merupakan kejahatan besar. Ketika Raja keluar dari pengasingannya, itu akan menjadi kematiannya. Tatapan dingin Meng Ao menyapu seluruh anggota keluarga Ling saat dia berbicara dengan keras. Saat ini, jumlah orang di tentara kekaisaran dan 300 orang di Kam Huben yang setia kepada Meng Ao kurang dari seribu orang. Namun, tentara naga hijau di luar sana memiliki lebih dari 10 ribu orang. Ada juga lebih dari seribu anggota klan Ling family di Demon King Manor. Di antara mereka, tidak ada kekurangan ahli dengan kultifasi tinggi. Jika orang-orang ini dihasut oleh Ling Yun Xiang, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Hahaha. Meng Ao, kamu sudah hampir mati, tapi kamu masih berani menyombongkan diri tanpa malu-malu. Kau hanya sampah sekarang. Jika kau berani keluar, aku pasti akan membunuhmu. Anggota klan Ling, aku sarankan kalian untuk berpikir jernih. Sebentar lagi, aku akan memberi perintah untuk menyerang. Jika kalian tidak membuat pilihan yang tepat, maka jangan salahkan aku karena tidak peduli dengan hubungan kita. Ling Yun Xiang mencibir. Di belakangnya berdiri puluhan anggota klan Ling family. Mereka semua adalah orang-orang yang disingkirkan oleh Ling Xiao di Demon King Manor. Sekarang, mereka semua telah menyerah kepada Ling Yun Xiang. Mendengar perkataan Ling Yun Xiang, mereka pun mulai berteriak pada anggota klan keluarga Ling di Istana Raja Iblis. Cepat menyerah. Jika kau mengikuti Tetua Agung, kau tidak akan diperlakukan buruk. Pangeran ke-9 telah berjanji. Begitu dia naik tahta, Tetua Agung akan menjadi Raja Iblis Zenyau. Pada saat itu, kamu tidak akan kekurangan kemuliaan dan kekayaan. Kediaman Raja Iblis adalah wilayah kekuasaan keluarga Ling. Kapan Meng Ao menjadi tuannya? Ling Xiao sudah meninggal, dan Tetua Agung sekarang menjadi penguasa keluarga Ling. Mungkinkah kamu ingin menghianati keluarga Ling? Keluarlah. Selama kau keluar, Tetua Agung akan melupakan masa lalu. Petik 2.2 Di belakang Ling Yun Xiang, para anggota keluarga Ling mulai berteriak sekuat tenaga. Di dalam Istana Raja Iblis, keributan di antara anggota keluarga Ling semakin menjadi-jadi. Mata semua orang menunjukkan tanda-tanda perjuangan dan hasrat. 289 Mereka sangat jelas tentang situasi terkini di Istana Raja Iblis. Pedang surgawi terkuat liling, guru besar Jiao Mu, Meng Ao, dan Liu Xiongfei semuanya terluka parah. Selain itu, bagaimana mungkin seribu pengawal kekaisaran bisa melawan pasukan Naga Hijau dan Ling Yun Xiang? Jantung Meng Ao berdebar kencang saat melihat ini, dan matanya menampakkan sedikit kepahitan. Jika benar-benar ada anggota keluarga Ling yang membelot, itu akan menjadi bencana demi bencana bagi Istana Raja Iblis. Tuan Muda, Anda di mana? Aku tidak berguna dan tidak akan mampu mempertahankan rumah iblis. Meng Ao mendesah dalam hatinya, tetapi matanya menampakkan jejak tekat. Dia telah memutuskan bahwa meskipun dia tewas dalam pertempuran, dia tidak akan membiarkan Ling Yun Xiang berhasil. Dia sangat yakin bahwa Ling Xiao akan kembali. Jika Ling Xiao kembali, itu akan menjadi kematian Ling Yun Xiang. Tuan Muda Hei, anggota klan Ling sudah tergoda. Begitu mereka panik, kita bisa dengan mudah menghancurkan Istana Raja Iblis. Ling Yun Xiang memandang Pemuda berjubah brokat di sampingnya dan tersenyum menyanjung. Bagus sekali, kamu telah melakukannya dengan baik. Hari ini, kita harus menghancurkan Istana Iblis. Selama kita menangkap Meng Ao, Liu Xiong Fei, Master Xiao Mu, dan Li Ling, bahkan jika Ling Xiao tidak mati, dia akan patuh. Pemuda berjubah brokat itu tersenyum tipis, dan matanya menampakkan jejak kemenangan. Pemuda berjubah brokat itu bernama Hei Fang, dan dia adalah putra dari tetua Sekte Seribu Binatang, Hei Qing. Kali ini, dia mengikuti murid sejati pertama Sekte Seribu Binatang ke kota Kekaisaran untuk bertarung hidup dan mati dengan Ling Xiao, tetapi dia tidak menyangka Ling Xiao akan mati di zona rahasia 8D Solate. Hei Qing secara pribadi memberitahu Hei Fang bahwa Ling Xiao memiliki warisan tertinggi, dan kemungkinan besar dia belum meninggal. Oleh karena itu, dia memintanya untuk menghancurkan Istana Iblis dan menangkap Meng Ao, Liu Xiong Fei, Master Jiao Mu, dan Li Ling. Keempat orang ini pasti bisa membuat Ling Xiao ragu. Meskipun Hei Qing tidak tahu mengapa ia percaya bahwa Ling Xiao tidak mati, namun untuk dapat mengalahkan Si Tian Luo, yang berada di tingkat ke-6 Alam Grandmaster, bakat yang mengerikan ini berada di luar imajinasi Hei Fang. Oleh karena itu, ia juga percaya bahwa Ling Xiao pasti memiliki warisan yang luar biasa. Selama dia menangkap Meng Ao, Liu Xiong Fei, Master Jiao Mu, dan Li Ling, dia akan mampu membuat Ling Xiao patuh menyerahkan warisannya. Memikirkan hal ini, hati Hei Fang mulai terbakar. Ling Xiao, aku sangat berharap kau belum mati. Sebelum kau dibunuh oleh kakak senior Tiger, semua warisan dan harta karunmu yang menantang surga adalah milikku. Mata Hei Fang menampakkan sedikit keserakahan saat dia berpikir dalam hati. Tetua Agung, aku bersedia menyerah. Pada saat ini, sebuah suara datang dari Istana Raja Iblis. Seorang anggota klan Ling setengah baya berlari keluar dengan cepat, matanya dipenuhi dengan kepanikan. Tatapan Meng Ao berubah dingin. Dia menunjuk ke arah pria paru baya itu dan berkata dengan dingin, bunuh dia. Tiba-tiba, niat membunuh terpancar di mata para prajurit Batalion Huben. Anak panah yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah pria paru baya itu. Dengan suara yang keras, anak panah itu menembus udara dan mengubah pria paru baya itu menjadi saringan. Siapapun yang berani menyerah akan berakhir seperti dia. Rumah Raja Iblis hanya boleh dimiliki oleh Tuan Muda. Siapapun yang berani mengkhianati Tuan Muda akan mati. Suara Meng Ao akan datang dari kedalaman neraka. Tatapannya yang penuh pembunuhan menyapu klan Ling, menyebabkan pupil semua orang mengecil. Kerumunan yang awalnya gelisah mulai tenang. Semua anggota klan, rumah Raja Iblis adalah milik klan Ling. Apa hubungannya dengan Meng Ao? Marilah kita bersama-sama membuka pintu untuk menyambut Tetua Agung. Suara menyeramkan terdengar dari kerumunan keluarga Ling. Seketika, kerumunan yang baru saja tenang kembali, mulai bergerak lagi. Siapa di sana? Keluarlah dari sini. Tatapan Meng Ao berubah, tetapi dia menyadari bahwa suara itu tidak menentu di antara kerumunan. Dia sama sekali tidak dapat menemukan orang yang berbicara. Para anggota klan, pasukan Naga Banjir Hijau akan menyerang. Apakah menurutmu hanya seribu pengawal kerajaan yang dapat menghentikan pasukan Naga Banjir Hijau? Kamu harus tahu bahwa Meng Ao sudah menjadi sampah. Jika Tetua Agung bergerak, dia pasti akan mati. Kota Kekaisaran sekarang menjadi milik Pangeran ke-9. Bahkan jika Ling Xiao tidak mati, apa yang bisa dia lakukan? Jika dia tidak mati di tangan Pangeran ke-9, dia akan mati di tangan Sekte Wanshou. Ikuti Tetua Agung dan kau masih bisa hidup. Jika kemelawan, hanya kematian yang menantimu. Suara menyeramkan itu terdengar lagi. Suara itu terdengar di antara kerumunan, dan memancarkan semacam fluktuasi yang menggoda. Tiba-tiba, semakin banyak anggota Klan Ling mulai bergerak. Pengecut yang menyembunyikan kepalanya tapi memperlihatkan ekornya. Keluarlah dari sini kalau kau berani. Meng Ao hampir meledak karena marah. Ekspresinya sangat buruk, dan dia punya firasat buruk di hatinya. Seperti yang diharapkan, beberapa anggota Klan Ling yang berada di dekat pintu tampak garang di mata mereka. Seketika, kultivasi mereka meledak dan mereka menyerbu ke arah pengawal kerajaan di samping mereka. Pupu. Beberapa pengawal kerajaan jantungnya tertusuk dari belakang. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya saat mereka meninggal. Adapun anggota Klan Ling, mereka berlari ke arah pintu masuk Istana Raja Iblis dengan panik. Mereka ingin membuka pintu dan membiarkan Ling Yunxiang dan yang lainnya masuk. Orang-orang klan, maju, bunuh bandit-bandit yang telah mengambil alih rumah kita. Tiba-tiba, banyak anggota Klan Ling mulai mengamuk. Mata mereka dipenuhi kegilaan saat mereka menyerang pengawal kerajaan di samping mereka. Bajingan, bajingan. Penglihatan Meng Ao berubah menjadi hitam saat dia memuntahkan setegup darah. Dia hampir pingsan. Dia tidak menyangka bahwa Istana Raja Iblis akan kacau sebelum Ling Yunxiang dan yang lainnya menyerang. Melihat teriakan perang yang memekakan telinga di Istana Raja Iblis, dia merasa tidak berdaya. Hahaha, Tuan Mudahe, mereka sudah dalam kekacauan. Kita bisa menyerang kota sekarang. Mata Ling Yunxiang berbinar saat mendengar teriakan perang dari Istana Raja Iblis. Dia tertawa dan berkata. Menyerang. Selain Meng Ao, Liu Xiongfei, Jiao Mu, dan Li Ling, bunuh yang lainnya. Mata Hefang menampakkan jejak niat membunuh saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Bagaimana dengan anggota klan Ling? Ling Yunxiang bertanya dengan ragu-ragu. Huff, orang-orang klan ini bermuka dua. Jika mereka bisa mengkhianati orang lain hari ini, mereka bisa mengkhianati Anda besok. Apa gunanya mempertahankan mereka? Bunuh mereka semua. Jangan biarkan satu pun hidup. Hefang mendengus dingin. Dengan satu kalimat, dia memutuskan nasib anggota klan Ling. Iya. Meskipun Ling Yunxiang merasa sedikit sakit hati, mereka semua adalah anggota klan Ling. Mereka juga merupakan ibu kota klan Ling di masa depan. Dia tidak tega membunuh mereka semua. Namun, dia tidak berani menentang perintah Hefang. Dia hanya bisa mengangguk setuju. Ledakan. Mengikuti perintah Ling Yunxiang, pasukan naga hijau yang mengepung rumah Raja Iblis mulai bergerak. Suara mendesing. Suara mendesing. Suosh. Anak panah berjatuhan dari langit dan menutupi seluruh Istana Raja Iblis. Beberapa anak panah bahkan mengandung fluktuasi kisejati dan kigang. Mereka mampu meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Setelah mendarat di Istana Raja Iblis, gelombang tangisan yang menyedihkan dapat terdengar. 290. Istana Raja Iblis sangat megah. Bahkan tembok di sekelilingnya setinggi puluhan kaki, membuatnya tampak seperti kota kecil. Ada banyak menara pengawas tempat para prajurit kekaisaran ditempatkan. Setelah beberapa kali hujan panah, tentara kekaisaran dan keluarga Ling menderita banyak korban. Para prajurit tentara Naga Hijau mulai menyiapkan peralatan pengepungan dan menyerbu ke arah Istana Raja Iblis. Gemuruh. Gerbang Istana Raja Iblis yang sangat kokoh tidak dapat menahan hantaman pasukan Naga Hijau. Tak lama kemudian, gerbang itu hancur total. Prajurit pasukan Naga Hijau yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dan memulai pertempuran sengit dengan pasukan kekaisaran. Sudah berakhir. Wajah Meng Ao menunjukkan sedikit kesakitan dan dia menutup matanya. Meng Ao, mati. Tatapan mata dingin Ling Yun Siang jatuh ke wajah Meng Ao. Tiba-tiba dia melompat seperti burung pipit dan bergegas menuju Meng Ao. Meskipun Hefang memintanya untuk mengampuni Meng Ao dan yang lainnya, bukanlah suatu masalah untuk memukuli Meng Ao hingga setengah mati untuk melampiaskan amarahnya. Meng Ao terluka parah dan bahkan tidak bisa mengerahkan kekuatan seorang Grandmaster. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan Ling Yun Siang? Komandan, ayo berangkat! Beberapa prajurit Tiger Camp yang mengenakan baju besi hitam raung. Mereka memegang pedang hitam di tangan mereka dan melesat keluar dengan seluruh kekuatan mereka, menyerang Ling Yun Siang. Kau sedang mencari kematian. Tatapan mata Ling Yun Siang berubah dingin. Meskipun para prajurit Kam Harimau ini pemberani, mereka hanya berada di alam Naga dan Harimau. Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi lawannya? Kaca! Ling Yun Siang melemparkan telapak tangan dan kigang bawaan yang kuat meledak. Itu menggulung langit yang penuh dengan cahaya pedang dan menghancurkan semua pedang. Kemudian, itu menghantam para prajurit Kam Harimau dengan keras. Wah! Jantung para prajurit Kam Harimau hancur oleh telapak tangan Ling Yun Siang. Mereka jatuh ke tanah dan mati. Komandan, kami akan menghentikannya. Lari! Banyak prajurit dari Kam Harimau berdiri di depan Ling Yun Siang dengan gagah berani. Mata mereka penuh dengan keberanian dan semangat juang yang membara. Tidak! Meng Aung meraung, matanya terbuka lebar dan dua garis darah mengalir di pipinya. Mereka semua adalah prajurit yang telah dilatihnya secara pribadi. Banyak dari mereka adalah yatim piatu, dan mereka baru berusia dua puluhan. Mereka awalnya memiliki masa depan yang cerah di depan mereka, tetapi mereka semua telah mati di tangan Ling Yun Siang karena Meng Aung. Hati Meng Aung berdarah. Tiba-tiba dia mendongak, dan matanya dipenuhi amarah dan niat membunuh. Ling Yun Siang, aku akan membunuhmu. Meng Aung meraung saat sebuah tombak langit muncul di tangannya. Tombak itu memancarkan ketajaman yang tak tertandingi saat ia menyalurkan semua ki dan darahnya ke dalamnya dan menebas ke arah Ling Yun Siang. Sepotong sampah berani melawan aku. Kau sedang mencari kematian. Ling Yun Siang mencibir. Jika Meng Aung berada di puncaknya, Ling Yun Siang tentu akan sangat takut. Namun, Meng Aung sudah menjadi lumpuh sekarang, dan kekuatan tempurnya kurang dari 10%. Bagaimana mungkin dia bisa menandingi Ling Yun Siang? Gemuruh. Pedang panjang berwarna hitam muncul di telapak tangan Ling Yun Siang. Energi siantian gang yang kuat mengalir ke dalamnya. Tiba-tiba, cahaya pedang yang dahsyat melesat ke arah Meng Aung. Dentang. Tombak langit dan pedang hitam saling bertabrakan, dan ketajaman yang tak tertandingi meletus. Tubuh Ling Yun Siang sedikit gemetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Tombak langit terlepas dari tangan Meng Aung. Darah menyembur keluar dari mulutnya, dan dia tiba-tiba jatuh ke tanah. Apakah saya benar-benar akan mati? Yang mulia, saya tidak menjaga Tuan Muda dengan baik. Saya mohon maaf sekali lagi. Jejak kepahitan muncul di hati Meng Aung. Pandangannya menjadi gelap, dan dia merasa dunia berputar. Meskipun serangannya yang ganas itu mengerikan, bagaimanapun juga, setengah dari kultivasinya telah hancur. Sulit baginya untuk mengerahkan kekuatan tempur seorang guru, apalagi bertarung dengan Ling Yun Siang, yang berada di LV-9 Alam Guru. Setelah serangan itu, Meng Aung menderita serangan balik yang hebat, dan dia berada di ambang kematian. Ling Yun Siang, kau sedang mencari kematian. Pada saat ini, suara yang mengandung kemarahan mengerikan meledak di antara langit dan bumi. Di kejauhan sana, di dalam kehampaan, muncullah sesosok makhluk bagaikan kilat kemasan, memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan, dan terbungkus dalam kekuatan surgawi yang cemerlang, terbang melintasi angkasa. Seorang pemuda berpakaian putih, bermandikan sinar matahari kemasan. Rambutnya yang hitam berkibar tertiup angin, dan matanya seperti kilat, penuh dengan niat membunuh dan amarah yang dingin. Ling Xiao kembali. Tuan Muda sudah kembali. Meng Ao samar-samar mendengar suara Ling Xiao dan melihat sosok yang tak tertandingi dalam balutan putih. Tiba-tiba, jejak ketenangan muncul di hatinya, dan dia benar-benar pingsan. Ling Xiao, bukankah kamu mati di daerah rahasia Bah Huang? Wajah Ling Yun Siang berubah drastis, kemudian kebencian yang mendalam muncul di matanya. Karena Ling Xiao, Ling Yun Siang kehilangan kendali atas keluarga Ling setelah kematian Ling Tianqi. Dia hanya bisa hidup dalam kegelapan seperti anjing liar. Oleh karena itu, kebenciannya terhadap Ling Xiao telah mencapai titik ekstrim. Ling Xiao juga terkejut. Dia melihat Ling Yun Siang tewas di rumah iblis dengan mata kepalanya sendiri. Sekarang Ling Yun Siang tampak hidup, sepertinya Ling Yun Siang pasti punya rahasia besar. Namun, tidak peduli apa, Ling Yun Siang akan mati hari ini. Ling Yun Siang, kau benar-benar licik. Demi melarikan diri dengan berpura-pura mati, kau bahkan mengorbankan cucumu sendiri. Namun, sekalipun kau tidak mati, aku akan membunuhmu lagi hari ini. Tatapan mata Ling Xiao dingin menusuk, dan hasrat membunuhnya berkobar-kobar. Dia tidak berani membayangkan jika dia kembali sedikit lebih lama, rumah iblis akan dibanjiri darah dan tidak akan ada seorang pun yang dibiarkan hidup. Ling Yun Siang pantas mati. Mendengar perkataan Ling Xiao, wajah Ling Yun Siang berubah. Dia menatap Ling Xiao dengan penuh kebencian dan berkata, Ling Xiao, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu untuk Tianqi. Matilah. Ledakan. Pedang hitam di tangan Ling Yun Siang memancarkan ketajaman yang tak tertandingi, dan terbang ke arah Ling Xiao. Tatapan mata Ling Xiao menunjukkan sedikit kedinginan. Melihat Ling Yun Siang yang memegang pedang, dia melancarkan pukulan sederhana. Darah dan ki yang tak terbatas mengalir, dan naga emas suci mengembun di sekitar Ling Xiao. Cahaya tinju itu luas dan kuat, dan itu menyebabkan kekosongan sedikit bergetar. Itu berisi kekuatan yang dapat menekan segalanya. Apa? Wajah Ling Yun Siang berubah drastis. Dia merasakan bahaya yang mematikan dari pukulan ini. Kekuatan Ling Xiao saat ini lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana kekuatan tempur Ling Xiao menjadi begitu mengerikan dalam waktu sesingkat itu? Namun, Ling Yun Siang tidak sempat berpikir. Tinju yang bagaikan matahari itu menyapu langit, dan dalam sekejap, menyapu bersih semua cahaya pedang, dan menghantam keras pedang panjang hitam itu. Retakan. Pedang panjang hitam itu langsung dihancurkan oleh Ling Xiao, dan kekuatan ilahi yang tak tertandingi ditransmisikan ke tubuh Ling Yun Siang, menyebabkannya memuntahkan darah. Dia terlempar puluhan kaki jauhnya oleh pukulan Ling Xiao. Mati.